PETUALANGAN Petualangan merupakan suatu hal yang gak bisa lepas dari kehidupan gua. Christopher McCandles dulu pernah bilang, inti paling mendasar dari semangat hidup manusia adalah hasratnya untuk selalu berpetualang. Petualangan bukan hanya gaya hidup, tapi mengiring kaki ini untuk menapaki berbagai tempat yang penuh dengan banyak cerita. Terkadang, cerita yang ditemukan kala berpetualang mungkin terlihat sederhana. Namun di dalamnya, penuh dengan makan. Dan cerita-cerita inilah yang menjadi hiburan saya saat berpetualang. Sudah sampai, Bu, ya? Sudah, yaudah. Saya turun. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bukan hanya hiburan. Terkadang juga ada cerita yang justru membawa pilung, menimbulkan keresahan, keheranan, membuat gua bertanya-tanya, apa yang terjadi sebenarnya? Sampai bisa seperti ini. Resah. Hanya itu hal yang memenuhi benak gua sepanjang malam. Terngiang terus. Terpikirkan bagaimana mungkin penduduk di sini mampu hidup nyaman dengan segala keterbatasan. Ya, terus air di sini. Jadi sebenarnya itu ada air di belakang masjid. Tapi nggak bersih, kotor lah. Nah, ini saya sama ibu-ibu ambil air yang bersih jauh. Kan banyak masyarakat yang sudah tua-tua nggak mampu lagi untuk ambil air di tempat yang bersih. Jadi, ya seadanya gitu, pakai yang kotor. Kita bikinkan air yang bersih, yang layak pakai. Untuk semua masyarakat di sini, semoga bisa bermanfaat. Dan pada akhirnya, Berpetualangan buat kita menyadari bahwa tidak peduli seberapa banyak yang kamu tahu. Selalu ada yang lebih banyak untuk kita pelajari. Petualangan mampu merubah dunia yang memotong. Jadi, penuh dengan kegiraan. Alhamdulillah, binah. Kita kemahbiri, abimah. Atas hukumannya, nanti masyarakat abimah. Nanti masyarakat abimah. Terima kasih.